Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi menghadiri Closing Meeting Field Validation Mission Kebumen Espiring UNESCO Global Geopark di Meksoli Hotel Kebumen, Kamis 25 Juli 2024. Turut hadir tim asesor UNESCO Global Geopark, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Segda Kebumen, Kepala OPD, Observer Manager Badan Pengelola Geopark Kebumen, General Manager Geopark Kebumen, dan Tenaga Ahli Geologi. Bupati menyampaikan bahwa komitmen Badan Pengelola Geopark dan juga pemerintah dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark tidak hanya sampai pada labeling saja, namun ada kelanjutan dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat dalam wujud kejahteraan, kecintaan terhadap lingkungan, humanisme, dan harmonisasi dalam kehidupan. Bahwa UNESCO Global Geopark merupakan jejaring internasional yang telah melibatkan langsung asesor independen pengelola geopark, diharapkan kedepannya para pengelola geopark semakin profesional dan juga mendedikasikan khusus untuk geopark. Lebih lanjut, Bupati menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen mensupport dan memastikan jaminan anggaran untuk Badan Pengelola Geopark. Untuk tahun depan akan dianggarkan sebesar 4,5 miliar rupiah. Tapi di sini yang sangat diterankan bagaimana komitmen dari Badan Pengelola Geopark, kemudian pemerintah dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark. Ini tidak hanya labeling saja, ditempel, UUGG, tetapi tidak berkelanjutan. Harus berkelanjutan dan harus memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat dalam wujud kesejahteraan, dalam wujud kecintaan terhadap lingkungan, dalam wujud humanisme, dan harmonisasi dalam kehidupan. Ini yang sangat penting. Pak, ketika nanti jadi lolos kita ke UNESCO, Pak, mungkin langkah ke depan seperti apa untuk membangun? Berikan bahwa jaminan anggaran untuk Badan Pengelola Geopark itu tersedia, dan kami sudah siapkan bahkan sampai registran jangka panjang kita, 20 tahun, itu UNESCO sudah ada di sana, dan di-breakdown dalam pembangunan setiap tahun. Lalu di depan kurang lebih 4,5 miliar, yang pentingnya diharapkan ini lebih onggar kepada Badan Pengelola Geopark, dan diharapkan kemandirian juga akan terwujud. Misalkan, kalau kita lihat di Vietnam ya, oleh-oleh semuanya ada logo-nya, apa, Geopark kebumen, mendapatkan keuntungan di sana. Walaupun kecil, tidak apa-apa, tetapi keikutsertaannya di sana. Bukan masalah seuntung besar, keikutsertaannya, sehingga akan cinta bersama-sama UBKP kebumen itu harus disingkirkan. Sementara itu, Ije Kodija, selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen yang disampaikan ke UNESCO sudah sesuai dengan apa yang disaksikan oleh asesor. Kemudian akan dilanjut untuk proses sidang dengan komite, dan hasilnya akan keluar di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Setelah dikirim dokumennya, dievaluasi oleh UNESCO, baru kemudian dikutuskan akan datang asesor. Datanglah asesor pada minggu ini melihat dari dokumen yang dikirimkan apakah cocok dengan apa yang disampaikan dalam dokumen. Nah, ternyata dari proses tadi saya melihat positif bahwa berbagai dokumen yang disampaikan ke UNESCO sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Ketua Asesor. Nah, ini saya bilang 60 persen, karena setelah ini dari semua dokumen itu dan semua dokumen hasil asesmen ini disidangkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh pihak geopat, karena dokumen sudah, bukti fisik sudah, kemudian dirapatkan di sana. Nah, itu nanti berbagai pihak, negara yang tergabung di dalam komite yang menilai itu nanti akan menentukan, oh iya ini pas, oh iya ini cocok, dokumennya cocok atau tidak. Kan tadinya hanya dianggap cocok oleh asesor, nah ini oleh sidang, dianggap cocok atau tidak. Jadi begitu beratnya sebenarnya untuk mencapai UGGP ini, sehingga itulah perlunya dijaga. Jadi kalau ditanya 40 persennya di mana, di luar tangan kita, di luar kendali kita. Sudah, karena kita sudah maksimal, sudah menyampaikan dokumen secara baik, kemudian memberikan bukti-bukti. Yang menurut saya, anggapan dari kedua asesor juga positif, karena saya ikut mengkaji dokumen semalam, jadi ya sudah, kita serahkan kepada sidang. Nah, nanti sidang yang akan menentukan apakah, yes, bisa diterima atau tidak, ketuk lalu atau tidak, pada bulan Desember, pada akhir tahun atau awal tahun depan. Pesan saya bahwa ketika kita mendaftarkan untuk diinkripsi menjadi warisan dunia oleh UNESCO, kita yang perlu dan harus menjadi perhatian adalah menjaganya. Jangan sampai nanti ketika sudah diinkripsi oleh UNESCO, kemudian ada interes untuk mengembangkan pariwisata, kemudian melanggar konvensi dari UNESCO. Nah, ini harus dijaga. Jangan sampai pengembangan pariwisata mengganggu outstanding universal value. Value universal yang menjadi pusat penilaian daripada geopark tersebut. Nah, ini yang, itu yang kalau tadi ditanya tantangan, menjaga itu. Karena jangan-jangan saking semangatnya mempromosikan sebagai tourist attraction, tidak memperhatikan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Ini yang paling penting untuk dijaga. Jangan sampai nantinya 4 tahun lagi, divalidasi lagi, ada hal-hal yang kurang tepat. Ini mungkin menjadi, harus menjadi pemahaman seluruh masyarakat. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.